Seorang warga negara Rusia ditangkap setelah menyerang dan melukai polisi Israel. Saat melakukan aksinya, pelaku menyebut nama Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut dakwaan yang diajukan kantor kejaksaan pada selasa 4 Juni 2024, pelaku diketahui bernama Murad Yashiv, 30 tahun. Akhir Mei lalu, ia mengunjungi Temple Mount, sebuah bukit di Yerusalem yang dianggap suci oleh umat Yahudi, Kristen dan Islam. Kompleks ini mencakup Masjid Al-Aqsa yang diperbutkan Israel dan Palestina. Yashiv mengatakan kepada polisi bahwa orang Yahudi sebenarnya tidak boleh memasuki kompleks tersebut. Mendengar pernyataan itu, polisi Israel langsung membawa pelaku keluar karena dikhawatirkan mengganggu ketertiban. Barang-barang milik Yashiv pun dikeledah dan polisi Israel mengancam akan memulangkan pelaku ke Rusia. Namun, pria berusia 30 tahun itu tampaknya tak terima dan meninju polisi tersebut hingga pingsan. Sebelum kejadian, Yashiv sempat membawa-bawa nama Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat ini pelaku masih ditahan sepanjang proses persidangan berlangsung. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Yashiv juga mengancam akan membunuh orang Israel yang jahat selama ditahan di dalam sel. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.